Halo guys, selamat datang kembali di channel Panda Game Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini dan juga belum klik tanda lonceng, silahkan lakukan subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman bisa memperoleh banyak informasi mengenai game-game yang dibayangkan di channel Panda Game Teman-teman juga bisa request game apa saja yang ingin dimainkan oleh Panda Game Agar nantinya teman-teman bisa melihat game itu dimainkan oleh kita di channel ini Baiklah, kemarin kita sudah membahas mengenai beberapa update hero, ada yang di buff, ada yang di nerf, dan ada adjustment terhadap beberapa hero Di page terbaru, di season terbaru ini, di season 31 Nah, sekarang kita akan membahas mengenai beberapa adjustment di battlefield atau di land of dawn Kemudian juga ada beberapa adjustment terkait dengan sistemnya Pertama itu ada penyesuaian terkait dengan equipment atau item-item yang digunakan di Mobile Legends Pertama kita memperoleh buff untuk item War X Jadi ada reform disini untuk efek dari War X Jadi dia menyebutkan, Fighters Muntun menyebutkan disini, Fighters need their own set Bahwa para Fighters, hero-hero Fighters itu, itu juga perlu memiliki item mereka sendiri lah Jadi build mereka sendiri gitu, khususkan untuk para Fighters Jadi di Season 3 ini, itu Muntun ingin me-enhance para XP Lender, para Fighters agar mereka lebih bisa berperan banyak di dalam game Mobile Legends ini Kalau kemarin-kemarin kan kita dapat bug dari MM, kemudian yang season sebelumnya malah itu hero-hero support Kayak Angela, Estes, Lafayla, Madriga Nah sekarang Muntun coba untuk me-boost para user hero-hero Fighters Pertama mereka melakukan adjustment terhadap War X Jadi atributnya disini, physical attack masih kurang ya, dari 40 ke menjadi 25 Unique passive fighting spirit, di rework, atau di reform disini Dealing damage, ground 12 extra physical attack Jadi kalau kita itu memberikan damage ke musuh, itu akan menambah 12 extra physical attack Dan juga akan menambah 2% tambahan spell farm Setiap detik sampai dengan 4 detik Up to 6 stacks Jadi kita bisa nambah, dapat 12 extra physical attack Dan 2% spell farm guys Setiap detik sampai dengan 4 detik Dan stack itu sampai 6 stack Deal extra true damage Jadi War X ini juga akan memberikan true damage ke musuh Yang setara dengan 10% best damage at full stacks Jadi War X ini nanti akan ada stack ya guys Sampai 6 stack Kemudian kita dapat 12 extra physical attack Dan 2% extra spell farm Ditambah lagi ini ada true damage Yang setara dengan 10% best damage at full stack Jadi kalau hero kita itu best damage nya sudah besar Itu akan memberikan 10% dari best damage kita sebagai true damage ke musuh Ini sangat sakit sekali sih kalau dipakai oleh hero fighter Item kedua yang memperoleh buff itu adalah brute force display Dia juga banyak dulu dipakai oleh hero fighter atau tanks Untuk menyeimbangkan antara physical defense dan juga magical defense Tapi disini barangnya apa aja yang diperoleh Kita lihat deh Moonton nge-reform efek dari brute force breeze pellet Fighters need their own set ya Seperti yang tadi War X Unique passive brute force di rework Each second after dealing damage jadi setiap detik Ketika hero kita itu memberikan damage ke musuh Hero kita akan memperoleh 6 extra physical attack guys Dan magic power Wow jadi ada 6 physical attack dan magic power juga Dan 2% extra movement speed Ya dulu juga dapat extra movement speed sih Per second for 4 detik Sampai dengan 6 stack seperti kayak tadi War X Dan juga akan memperoleh 15% extra control and slow duration reduction at full stack Oke ini tambahannya Soalnya yang brute force yang sebelumnya Itu kayaknya tidak ada control and slow duration reduction Kalau kita sekarang Kalau kita sekarang Di yang patch update ini Itu tambahan 15 extra control and slow duration reduction Jadi kalau hero fighter kita Atau hero kita Itu terkena CC Atau slow dari musuh Itu durasinya bisa dikurangi sampai dengan 15% Jadi yang harusnya misalkan Jadi yang harusnya misalkan 6 berapa detik gitu Jadi berkurang jadi 15% nya Roaming boots juga di Ada perubahan apa nih Gain an extra 25% XP Jadi untuk yang roaming boots Itu akan memperoleh 25% XP Dan gold from assist Jadi kita akan memperoleh 25% XP Dan juga gold Dari assist Jadi kalau kita ngasih assist Dengan roaming boots ini Itu akan memperoleh 25% XP Dan gold Effective for the entire match Gain an Oh yang tadi sebelumnya ya Gain 25% XP Dan gold from assist Sekarang dirubah Menjadi gain an extra 45% XP Dan gold from assist Yang tadinya Hanya 25% XP Dan gold Dari assist Sekarang dirubah Jadi 45% XP Dan gold Kita keluar dari assist Kalau kita Membangkit Dan berkill Tidak masuk Gain Pilih juga ya 45% Effective for the first 8 minute of the match Only Oh ternyata Tapi dia hanya Effective untuk 8 minute pertama Aja guys Tadi yang sebelumnya 25% Itu sampai Let game juga Kita Bisa Memperoleh 25% XP Dan gold Dari assist Tapi untuk yang Update kali ini Itu hanya 45% Dia kita Memperoleh 45% Cuma Untuk 8 menit Pertama Saja Neutral Creature Adjustment Turtle Ada beberapa Penisuan Tertal Turtle will make A more shocking Entrance And exit Sidelined heroes Have more Obsessy In weather To join Team fights Near Tortles To Effect 10 detik Prior to Or After the Tortles Spawn Rexit The river Generate A strong Current Flowing Away From Them Nah ini Yang kita Bahas Kemarin Jadi Untuk Yang Turtle Ini Itu Ada Namanya Arus Sungai Jadi Ketika kita Melewati Sungai Itu Nanti 10 detik Sebelum Atau Setelah To Or After Prior to After The Turtle Spawn Or Exit Jadi 10 detik Setelah Turtle Itu Sebelum Turtle Itu Muncul Dan Setelah 10 detik Setelah Turtle Itu Kila Itu Nanti Selainya Itu Akan Ada Arus Jadi Arus Ini Kita Bisa Gunakan Oleh Hero Fighter M Untuk Bisa Berjalan Lebih Cepat Ke Arang Turtle Jadi Kita Bisa Invite Lebih Cepat Ke Turtle Puli Kalau Udah Plug To Gain Nah Ini Jadi Tambahan Kecepatannya Itu 50% We Added A Global Notification 10 Second Before Turtle Spawn To Re-maniple Use Deriver For Turtle Fight Oh Nanti Ada Notifikasi 10 detik Sebelum Turtle Itu Muncul Nanti Akan Ada Artifikasinya Guys Sehingga Kita Bisa Menggunakan Harus Semua Ini Agar Bisa Berjalan Cepat Dertatang Seperti Terima Gak Scaling Crab Crab Lomang Untuk kita Bersanya Duh Easier To Kill And More Rewarding Jadi Lebih Mudah Untuk Di Farming Dan Juga Akan Memperoleh Banyak Reward Crab Now Have Much Lower HP Jadi Darah Akan Lebih Banyak Di Update Yang Sekarang And Little Crab Now Lagi Spawn In The First 2 Minute Jadi Yang Little Crab Jadi Sekarang Kalau Tidak Ada Lagi Little Crab Kalau Dulu Ada Little Crab Kelomang Yang Kecil Kemudian Setelah 2 Menit Berubah Jadi Kelomang Yang Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Yang Kecinya Yang Little Crab Crab Malahan Diganti Dengan Scraping Crab Crab Yang Kelomang Yang Biasa Itu Ada Efek Yang Dihilangkan Reward Extra Gold Overtime For Crab Skill Dihilangkan Dan Kemudian Diganti Dengan Efek Baru Itu Crab In XP Lane Now Drop 3 XP Scroll Jadi Kelomang Yang Di XP Lane Itu Ketika Kita Kill Ini Akan Menjatuhkan 3 XP Scroll Nanti Kita Diambil XP Kita Nambah Which Can We pick For Bonus XP Crab In Gold Land Drop 3 Gold Nah Kalau Kelomang Yang Di Gold Land Itu Akan Menjatuhkan 3 Gold Which Can We pick Per Bonus Gold Yang Bisa Kita Ambil Untuk Tambahan Bonus Gold Jadi Selain Kita Kill Kelomang Yang Dapat Gold Juga Ada Tambahan Gold Yang Dijatuhkan Oleh Si Kelomang Tadi Si Blink Blink Di Blink Lewatin Lewatin Dinding Bad If you Choose to Blink Inside A Wall And It Doesn't Exceed The Most Distance You Lay On The Side Of Glosser To Your Destination Jadi kalau kita misalkan diri, kan kita klik karena gitu ya, itu nggak sampai ke ujung sisi sebelahnya, itu nanti akan dialihkan kita ke sisi dinding yang paling dekat dengan posisi kita. Jadi untun di update kali ini, dia meningkatkan kompensasi jaraknya untuk yang berbeli atau klik ter melewati gini guys, melewati tembok. As long as the error circle is outside the world, jadi selama tanda panah kita nge-blink gitu di sisi sebelahnya, maka kita akan tetap bisa melewati tembok tadi. Nah kalau misalkan tidak bisa tetap tidak bisa melewati tembok, nanti yang kita akan dibelikan ke sisi tembok yang paling dekat dengan hero kita. Ada penyesuaian juga terhadap indikator jaraknya dari beberapa hero terkait dengan blink mereka, itu adalah Lolita, Sun, You should see in Roger, Initel, Argus, Marfil, and D-Rod. Target selection logic adjustment. We optimize the target selection logic in different situations. Koding. Auto attack now choose targets more reasonably. Mainnya yang beberapa feature kalau kita mengaktifkan auto attack, ini sekarang lebih reasonable, lebih terarah lah, lebih meyakinkan lah gitu lah ya. Once a target is slain, the logic of researching for the next target will also be smarter. Kalau misalkan hero kita itu, yang kita auto attack itu sudah terkill, maka sistem akan langsung auto attack lagi ke hero musuh yang lainnya, yang lebih smarter, lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Moonton menyebutnya seperti itu. Kedua, optimize skill smart targeting, ini juga feature skill smart targeting, and basic attack smart targeting. Ketiga, ada penyelesaian terkait dengan the target selection logic for summon units. Kalau kita punya hero-hero yang bisa summon unit, misalkan efek sana ya. Summon that inherits the hero HP are not considered heroes for targeting purpose, and cannot be selected by skills that can't target hero such as W3Bushin. Oh, ada logic nya, jadi summons that inherits the heroes. Ketika kita men-summon hero are not considered heroes. Men-summon that inherits the heroes HP are not considered heroes for targeting purpose, and cannot be selected by skills that cannot hit heroes. Oh, kalau kita misalkan hero yang... Menyerap, pukun-nyerap... Karakter yang dia membawa... Base... Base dari superhero... Darah dari hero utamanya gitu. Misalkan efek sana kan dia beberapa... Eh, kayak Sun ya. Sun itu juga... Itu kan ada... Dia membawa berapa persen... Yang doklangernya itu berapa persen dari hero utamanya kan. Are now considered sekarang itu di... Di... Dianggap atau ditetapkan sebagai heroes for targeting purpose. And cannot... Oh... Jadi sekarang bisa di target guys. Emang bisa sih ya. And cannot be selected by skills that cannot target heroes such as Retribution. Or nggak bisa di attack pakai Retribution. The effective summon units are the following. Nah, ini kan. Sun depth. Dr. Gengar sih. Jadisan... Hero-hero-san gandanya itu. Kemudian Hanzo. Body after using his ultimate. Atlas himself after using his skill 2. And... Juinifer. Illusion is a mode by her skill 2. So... Perk sana nggak ya? Karena dia tidak meng-inherit... Inherit... Darah dari si hero utamanya. Ada juga disini... Fix. Dari beberapa bugs. Okay lah itu... Training time. Order. Increase the sensitivity skill will. Okay, casting will be more required when skills are pilgrimed. New damage unicators. Optimize the trigger rules for jungle skill. The hampers will jumble. Snow will be sustained. Demo to flick after jungles. Naster flicker. Default direction from direction to hero. Has very drastic direction. When the basic attack is still on cooldown. Tapping the attack button will start pursuit. Except for blue key due to his unique basic attack. Optimize weakness finder. Now it doesn't trigger on minions after cooldown. Optimize the logic of not heal this movement when attack by... When attack against rank online. Ingenies skill will be made. Optimize the special effects of Lesley, Yugi, Veclana, and chance Chang'e. Enhancing the graphics and performance of their skills. Simplify janitor skill and description. Now just can cast Inspire while unite Mace Park. System adjustment. Mind interface. Either the simplified hero model switcher. You can turn off hero action. On the mind interface via setting. Interface to mostly gain to polish. Hero action will be automated off. On device with less than 1.5 GB run. Hero face interaction on the mind interface. Can be turned off. The second music. The music is on music. Optimize the display effects of mode events. And they are now shown in a small sandbox. Meaning requirements history. Layla also added the level which are comments, likes. Okay. More than display. Okay guys. Tadi itu yang utamanya terkait dengan item, penyesuaian item. Dan juga beberapa penyesuaian terkait dengan battlefield-nya di Land of Dawn. Mungkin sekian video kali ini. Semoga kalian semua bisa memperoleh manfaat dari penjelasan tadi dan Muhammad. Bila ada penjelasan yang kurang mengenang. Atau mungkin ada salah-salah pikir lah. Ini penjelasan terkait dengan Ejercita. Ini harus bagian besar tadi. Yang sudah di buff. Untuk ada lower X. Dan juga brute force freeze plate. Dan ada penyesuaian terkait dengan sungai. Jadi kita bisa melantatkan arus mulai sekarang. Untuk lebih cepat berkira ke arah midback. Ataupun langsung ke arah parto. Dan kemudian yang selanjutnya. Itu adalah poin keselan terhadap bling. Kalau kita mau melewati tembok. Kalau hero kita itu mau melewati tembok. Tapi ternyata tidak sampai ke sisi sebelahnya. Itu nanti secara sistem otomatis. Akan diarahkan ke tembok yang paling dekat. Dengan hero posisi hitam awal. Oke guys. Demikian sekali lagi. Kecuali terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah menonton channel ini. Dan juga jangan lupa untuk klik like. Dan jangan lupa lagi subscribe. Terima kasih. Sobat.